Shalom, apa kabar teman-temanku? Perkenalkan, nama saya Yovani Masefana Bersembiri Kembaran Beritarigan Selangit. Umur saya 10 tahun. Saya berasal dari GBKP Wajomerlung, Rumun Subantasi, Sumbaksel. Pujur. Shalom. Majuah-juaah membantah kerina anak KKR. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami memendingarkan firman-Mu. Ajarilah kami, Tuhan, supaya dapat memahami firman-Mu ini. Dan juga Tuhan Yesus, jagailah kami dari awal sampai akhir firman-Mu. Inilah doa anak-Mu yang tidak pernah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan membacakan firman kita yang diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Saya akan membacakannya. Yeremia dipanggil dari YouTube. Sebelum aku membentuk engkau dalam meraih ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengunduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan harus berfirman kepada aku. Janganlah kau takkan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, menjual-jual. Perkenalkan, nama saya Giovanni Mahisyapana, bersembiling kembaran, beritarigan silangit. Umur saya 10 tahun. Saya berasal dari GBKP Bajemerluk, Runggung Suban, Klasi, Sumbaksel. Dema kita pada hari ini, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Jadi teman-teman, kita sudah membaca bahan hal kita-kita yang diambil dari Yaremia 1. Ayat 5-8. Yang berisik, Yaremia sudah dikenal Allah sebelum ia dibentuk di dalam rahim ibunya. Yaremia juga sudah dikuduskan Allah sebelum ia dilahirkan. Semasa Yaremia muda, ia telah diutus Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tetapi apa yang dikatakan Yaremia? Ah Tuhan Allah, aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku masih muda. Tetapi berfirmanlah Tuhan, jangan kau katakan aku masih terlalu muda. Tetapi kepada siapapun kau kutus, pergilah. Dan janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai kau. Jadi saudara-saudaranku, walaupun kita masih anak sekolah minggu, kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara, contohnya. Satu, membantu orang tua. Dua, rajin sekolah minggu. Tiga, membawa doa di sekolah minggu. Empat, mengajak teman untuk rajin ke sekolah minggu. Lima, selagi pandemi COVID-19 ini, kita juga harus rajin belajar dari rumah. Dan juga mematuhi protokol kesehatan atau 4M. Contohnya, satu, mencuci tangan, memakai sabun. Dua, memakai masker. Tiga, menjaga jarak. Empat, menghindari kerumunan. Dan juga, apakah kita sudah sering membantu orang tua, teman-temanku, rajin ke gereja, rajin ke sekolah minggu. Dan juga, apakah kita sudah rajin belajar dari rumah dan mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita sudah melaksanakan itu semua, kita juga sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi, saudaraku, kita harus menjauhi sifat jahat dari kita. Contohnya, satu, suka mencuri. Dua, malas sekolah minggu. Tiga, malas membantu orang tua. Empat, suka mengambil milih orang yang bukan milih kita. Jadi, kita harus menjauhi sifat jahat dari kita. Kalau kita sudah menjauhi sifat jahat dari kita, kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Ada, amin? Marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal sampai akhir firman-Mu ini, Tuhan. Kami sudah siap membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Dan juga, Tuhan, semoga firman-Mu ini dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga, Tuhan Yesus, semoga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Amin.